Halo Sob, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan gue Sob ya, POC MCD Sob ya, nah begitu, oke dong Sob, nah begitu Sob ya Nah kali ini Sob ya, gue akan berbagi lagi Sob, tutorial dan setobok TV digital, begitu Sob ya Nah kali ini Sob ya, gue menggunakan setobok dari ini Sob ya, gitu, DPPT2, begitu Sob ya ART Sob ya, 4804, nah seperti Sob ya, gitu, kotak yang seperti ini, begitu Sob ya Bodinya seperti Sob ya, gitu, yang mungil, gitu Sob ya, harganya yang murah, begitu Sob ya Nah kali ini Sob ya, tutorialnya gitu Sob ya, gitu, bagaimana sih cara kita menghubungkan Sob ya, gitu Setobok TV digital dari DPPT2 ini Sob ya, ke internet, gitu Sob ya Apa sih gunanya, manfaatnya bang, pakai dihubungkan segala ke internet, gue kan nggak punya WP di rumah, gitu Sob ya Nah jadi begini Sob ya, gitu, menghubungkan setobok TV digital ini, gitu Sob ya, ke internet ini tidak perlu menggunakan WP rumah, gitu Sob ya Bisa menggunakan hotspot HP, juga bisa, begitu Sob ya, kayak seperti gue gini Sob ya, gitu Tidak perlu menggunakan WP rumah, karena gue juga nggak punya Sob ya, gitu Jika lo punya pada WP di rumah, ya lebih enak lagi Sob ya, lebih mudah lagi, begitu Sob ya Lebih gampang lagi, atau simpelnya seperti itu, begitu Sob ya Nah bagaimana sih cara menghubungkannya Sob ya, gitu Agar kita bisa Sob ya, menjelajah ke internet, gitu Sob ya, seperti nonton Youtube, begitu Sob ya Jadi setobok TV digital ini, gitu Sob ya, selain bisa untuk nonton TV digital, gitu Sob ya Bisa menjelajah dan nonton Youtube, begitu Sob ya Oke Sob, langsung aja Sob ya, apa saja sih peralatannya yang diperlukan Sob ya, gitu Untuk menghubungkan setobok digital ini, gitu Sob ya, ke ini Sob ya, ke internet Ataupun bisa nonton Youtube, begitu Sob ya Oke Sob, yang pertama-tama Sob ya, lo harus punya ini Sob ya, gitu Sebuah alat dongle WP seperti ini, gitu Sob ya Nah ini gue dari Matrix nih Sob ya, gitu, mereknya nih, Matrix nih Sob ya, begitu Nah ini jika lo mempunyai dongle WP yang lainnya juga bisa Sob ya, gitu Pernah gue review juga Sob ya, beberapa dari dongle WP ini, gitu Sob ya Yang support dengan yang nggak Nah, apakah merek Matrix ini bisa support ke sini, apa nggak, gitu Sob ya Nanti kita nonton Youtube-nya, gitu Atau neser, nerosolute, ataupun tidak ada jaringan, atau bagaimana Sob ya Kita coba aja nanti, nah Yang pertama-tama Sob ya, kalau lo udah punya dongle WP ini Sob ya, gitu Yang harganya ini juga Sob ya, sekitar Rp50 ribuan, begitu Sob ya Oke Sob, langsung aja Sob ya, dongle WP ini kita colokin aja Sob ya Ke bagian USB ini Sob, ada di depan Sob ya Untuk DPP-T2 ini cuma satu Sob ya, colokannya, begitu Sob ya Dan perlu diketahui Sob ya, gitu Jika pengen menonton Youtube ini, tidak perlu menggunakan ini Sob ya Antena-antenanya dicabut juga bisa, gitu Sob ya Nah, langsung aja di sini gue colokin Sob ya Untuk dongle WP-nya ini Dan langsung gue giniin, dan naikin ke atas Nah, seperti ini, begitu Sob ya Kalau sudah seperti Sob ya, langsung aja Sob ya Di sini kita, ini Sob Hidupkan WP lo Sob ya, dengan cara men-scroll seperti ini Sob ya Di HP lo padahal, nah seperti ini Lalu diklik aja yang ini Sob Hotspot Nah, hotspot bermagi ini Sob ya Di sini Sampai warna biru Kalau sudah, scroll lagi ke atas seperti ini Nah, seperti Sob ya, nih Sudah Dan selanjutnya Sob ya, kalau sudah dihidupkan hotspot HP-nya Langsung aja Sob Gue exitin dulu Sob ya, seperti ini Dan langsung di bagian menu Sob ya Tekan di remote-nya ini Sob ya, nih Di remote ini, langsung di menu Nah, seperti ini Nah, langsung Sob ya, kita ke sini Sob Ada icon di sini Sob ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah, icon ini Sob Gulirkan dengan campannya ini Sob ya, nih Digulirkan seperti ini Terus Nah, di bagian ini Sob ya Di bagian icon ini Sob Di bagian icon gri gigi ini Sob ya Kalau sudah Sob ya, langsung digulirkan aja Sob ya Dengan campan di bawah ini Nah, seperti di bagian ini Sob Konfigurasi internet Ethernet ini Sob ya, tulisannya Nah, seperti Sob ya Kalau sudah di icon Seperti ini Di bagian konfigurasi internet ini Langsung cenglingin Oke Sob, di sini ya Cengling seperti ini Nah, maka di sini akan ada konfirmasi Sob ya Silahkan tunggu Nah, pesannya seperti itu Nah, di sini Sob ya, nih Di sini kan yang terkoneksi Bentar Sob, gue exitin dulu Sob ya, nih Di sini kan yang terkoneksi Sob ya Ada Rido Maulana Ada Galaxy S22 Nah, saat ini yang gue gunakan ini kan Dari Samsung ini Sob ya Galaxy S22 ini Sob ya Dari S22 Galaxy ini Sob ya Yang gue hotspotin ke sini Sob ya Pake hotspot seluruh ini Dan langsung aja cenglingin Sob Cengling seperti ini Nah, maka di sini akan dimintakan Sandy Sob ya Dicenglingin lagi Oke Sob, kata Sandy ini Lalu masukkan Sob Di sini gue akan masukkan Kata Sandy ini Sob ya Kata Sandy yang ada di HP kita ini Yang hotspotnya ini Sob ya Di sini gue akan masukin Sob ya 221 Nah, ini password gue Sob Begitu Sob ya Nah, di sini 221 Jadi kalau kau pengen Sob ya Masukin aja password gue Ini Sob ya gitu Ya, kemungkinan mungkin nanti bisa terjadi juga Sob ya Kalau ada keajaiban begitu Sob ya Oke Sob, kalau sudah di Masukkan password seperti ini Lalu di sini aja Sob Langsung Langsung di sini saja Sob Langsung tekan ini Sob Yang warna biru Sob ya Di remote-nya ini Sob ya Cengling seperti ini Nah, maka di sini udah ada Sob ya Langsung aja Di sini tautkan otomatis Ataupun link Sob ya Nah, di sini Sob Langsung aja di link ini Sob Nah, di bagian link ini digulirkan Sob ya Kalau sudah cenglingin oke lagi Sob Cengling seperti ini Maka ditunggu Sob Apakah nanti ini bisa terhubung Apa nggak Sob ya Tuh Sob ya Belum terhubung Sob Nah, ini Nah, itu Sob ya tuh Udah rantainya jadi nggak begok lagi Kalau yang belum terhubung ini Sob ya Tuh ada tulisan koneksi jaringan sukses Berarti ini Sob ya Kalau udah terhubung itu Rantainya lurus Sob ya Nggak seperti yang di bawahnya ini Yang Rido ini kan mesti begok Sob ya Karena belum terhubung Nah, ini yang udah Galaxy S22 ini Sudah terhubung begitu Sob ya Selanjutnya langsung aja di exit di sini Sob ya Di remote-nya ini di exit Nah, seperti ini di exitin Dan langsung di bagian exit lagi Sob ya Sampai ke bagian menu Nah, di sini Sob ya Kalau sudah di menu lagi seperti ini Sob ya Di bagian icon ini Sob ya Gulirkan lagi ke icon ini Sob Nah, di bagian paling kanan Sob ya Tuh yang gambar video seperti itu Sob ya Nah, kalau sudah seperti ini Langsung aja di sini Sob Di bagian video online Sob ya Yang paling bawah Nah, di sini Sob Online video Sob ya Sorry Sob, gue salah baca Sob Langsung cenglingin oke Sob Nah, seperti ini Maka kita lihat Sob Apa ada aja apa di sini Sob ya Tuh Ada Megogo Ada Youtube Sob ya Nah, di sini Sob Langsung aja di sini Gue coba akan nonton dulu Megogo ini Sob ya Bisa apa nggak cenglingin oke Sob di sini Cengling seperti ini Sob ya Nih Megogo ini Nah, di sini Megogo ini Siaran apa nih Sob ya Tuh Tulisannya gue juga nggak nge Sob Mungkin film-film apa kayak mana nih Sob ya Gitu Coba di sini gue akan puter salah satu aja Sob ya Nih, yang horror ini Sob ya Coba yang bawah ini Yang horror ini Sob ya Gue cenglingin oke di sini Bisa muter apa nggak Sob ya Tuh, loading Dan langsung coba di sini Bentar Sob Cenglingin lagi Sob ya Seperti ini Coba langsung bisa nggak Sob ya Kita tunggu Sob ya Sampai proses loading ini selesai Bisa ngebuka apa nggak Sob Oh Sob ya Bisa ngebuka Sob Weh, gokil Sob ya Jadi nggak narrow solut Sob ya Weh, walaupun murah Tapi tidak murah Sob Coba di sini gue suaranya akan hidupin Sob ya Oh Sob ya Oh hidup Sob ya Jadi suaranya udah ada tuh Sob ya Udah bisa Sob Tuh Ntar gue alangin dikit Sob ya Sebiar gak kena copyright nih Sob Seperti ini Sob ya Dan gue kesini lagi suaranya Sob Sob Gue mutlu Sob ya suaranya seperti ini Kita lihat Sob Tampilannya Sob ya Ini lama nih Sob Nanti coba bagaimana Sob tampilannya Ini kayaknya film ini Sob ya Gitu megawai ini film film ini Sob Jadi bisa ini Sob ya tuh Tarsob lama banget ini ya Sob ya Lama banget ini Untuk openingnya lama ini Sob ya Tuh Sob ya Jadi megawai ini bisa diputar Sob ya Tarsob gue hidupin soalnya Sob Tuh Bisa diputar Sob ya megawai ini Begitu Sob ya Nah gokil banget Sob ya Tuh Tarsob kita tonton dulu Sob Bentar Sob ya Sambil gue alangin sedikit Sob Biar kena copyright Sob ya Begitu Tarsob Nah Sob ya Jadi bisa diputar ini megawai ini Tuh Sob ya Serem nih Sob Kayaknya film film nih Sob ya Megawai ini Tuh Sob ya Jadi gokil banget ini Bisa diputar gitu Sob ya Oke Sob langsung aja Sob ya Disini gue exitin dulu Sob ya Seperti ini Sob ya Exit now gitu Sob ya Dan langsung kita coba disini Untuk bagian ini Sob Di bagian Youtube nya Sob ya Kita putar nanti bagian Youtube nya Sob Nah ini kembali lagi ke Ini Sob ya Ke TV Targo kemenuin lagi Dan langsung ke bagian ini lagi Sob ya Seperti tadi Nah seperti ini Lalu digulirkan ke bawah Sob ya Online video ini Nah disini Nah selanjutnya disini Gue akan putar Youtube Sob Coba Disini bisa diputar apa gak Sob ya Youtube nya disini Top populer Sob ya Ntar Sob kita tunggu Sob Nah ini Sob ya Nah disini Sob Gue akan putar ini Sob Yang ini Sob ya Nah yang ini Sob ya Kita putar Sob Tunggu Sob ya Loading nya sampai selesai ini Ini agak lelele Sob ya Untuk menghubungkan ke Youtube nya ini Dan gue hidupin coba Sob ya Suaranya Tuh Bisa Sob ya Ini Youtube ini Sob Tuh 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 Gue mutu Sob ya Ini Youtube Sob Bisa Sob ya Gak bisa disini Coba gue yesin lagi Sob ya Gue yesin lagi Ini kembalinya langsung ke tampilan awal lagi Sob ya Langsung ke tampilan awal ini Sob Tuh langsung ke TV Sob ya Jika kembali ini gak satu-satu ini Gak tau ini kenapa Sob ya Coba Ntar gue coba lagi Sob ya Video yang lainnya Youtube yang lainnya maksud gue Sob ya Video yang lainnya gue coba lagi Nah ini Sob ya Nah itu bisa diputar Youtube nya Dan coba langsung aja disini Nah yang ini Sob Coba gue akan muter satu lagi Sob ya Nah ini tadi Sob ya Udah bisa diputar Ini udah bisa diputar Sob ya Yang ini tadi udah bisa diputar Dan coba yang ini gue Sob Yang lagi apa ini Jungkok ini Sob ya Jungkok ini Sob Gue putar lagi Sob Bisa muter apa gak Sob ya Tuh Jadi bisa semua Sob ya Gitu Megogo bisa Terus ini Youtube nya juga bisa Sob ya Tuh Halo Sob Coba gue hidupin suaranya Sob ya Nih gue hidupin Kita tunggu Sob Tuh Bisa Sob ya Tuh Jadi udah bisa Sob Udah bisa diputar Sob ya Tuh Disini gue suaranya Gue mutt Sob ya Gue mutt suaranya nih Tuh Jadi Youtube nya ini bisa dibuka Ini di Youtube Sob ya Tuh ada film-film Sob ya Selanjutnya gue exitin dulu Sob ya Nah itu Sob ya Gue exitin lagi Gitu Sob ya Gue exitin lagi Sob ya Nih Seperti ini langsung disini Gitu Youtube nya udah bisa Sob ya Dan disini gue coba akan pencarian Sob ya Di Youtube ini Apakah nilai sulit apa enggak Sob ya Di setobok ini nih Gue ke online video ini lagi Dan langsung disini gue akan ketik Akan pencarian Sob ya Kita akan cari disini nanti Sob Dan disini langsung aja Gue ke Youtubein seperti ini Sob ya Nih gue ke Youtubein Dan kalau untuk mencari ini Sob ya Kalau untuk mencari ini Tekan aja ini Sob Nah kalau untuk mencari Sob ya Gulinkan aja ke bawah Kesini Sob Kesini ini dulu Sob ya Di bagian ini dulu Sob ya Digulinkan ke kanan dulu Sob ya Kalau mau mencari Langsung aja tekan ini Sob Yang warna merah Sob ya Di remotnya ini Tombol merah ini Klik seperti ini Sob ya Maka udah ada kesana Langsung cengkingin Oke Sob Kita cari Sob ya disini Oke botnya keluar Sob ya Disini Sob ya Akan gue cari channel ini Sob ya Channel teman gue Coba disini Pok BT itu Sob ya nih Coba gue ketik disini Pok BT Bisa ketemu apa enggak Sob ya Pok BT Nah ini channel teman gue Sob Lo kalau mau kunjungin Kunjungin aja Sob Coba di subscribe Sob ya Pok BT ini channel baru juga Sob ya Nah untuk bagian sepasinya Gulinkan ke bawah sini Sob ya Di samping Maksud gue Sob ya Di sebelah kanan ini Pok BT Nah B disini Sob ya Terus T Nah disini Sob ya tuh Udah Pok BT Sob ya Dan selanjutnya Kalau mau langsung enter Ini Sob Langsung kita gulirkan Kesamping sini Sob ya nih Nah di bagian ini Sob ya Langsung aja di klik oke disini Sob Cengling seperti ini Kita cari Sob Pok BT ini apa enggak Ada enggak Sob ya Gitu No result apa enggak Sob Oh Nah ini Sob ya Jadi Pok BT pencarian itu Gak no result Sob ya tuh Ada semua Nah ini channel-channel Pok BT Sob ya tuh Di atasnya ada tulisan Pok BT Sob Wah ini real Sob ya Bagus banget Sob Gak no result Sob ya Langsung Coba disini gue akan puterin Sob Yang ini Sob ya Misteri keranda ini Sob Misteri keranda Apa ini Keranda tua Sob ya Coba gue cekilin Oke Sob Bisa ditomong apa enggak Sob ya Gue hidupin suara Sob ya Oh Gue hidupin Tunggu Sob ya nih Nero result apa enggak Sob Jadi gue wakil banget Sob ya Disini Sob ya Setobok ini nih Kecil-kecil Murah-murah juga Sob ya Jadi bisa ini Nonton Youtube Resolute Baik di pencarian Mega obok juga bisa Sob ya Tapi disini Yang sayangkan itu Enggak ada TikToknya Sob ya Coba nanti kita cari dulu Sob ya Apakah ada TikToknya Apa enggak Sob ya Di setobok ini nih Gitu Sob ya Kita tunggu Sob ya Ini lagi loading dulu Sob Untuk pencariannya ya Nah ini lagi memuat Sob ya Lagi memuat ini Saya mau Jadi bisa Sob ya nih Bisa Sob ya tuh Bisa Ini internet gue ngelek-lek nih Sob ya Internet gue ini ngelek-lek tuh Bisa Sob ya Bisa diputar nih Yang terpenting adalah Enggak norasulut Sob ya Untuk pencarian ini Walaupun ini Internet jaringan di gue ini Agak lelet Sob ya gitu Karena gue memudahkan jaringan HP WP Sob ya gitu Mungkin ada yang nyedot juga Ini yang di kamar ini Sob ya Jadi lelet nih ke gue nya Sob ya Jadi bisa Umurnya 60 tahun Saya akan tiap hari dimakan Jadi Tiap ada orang tinggal pasti Nah ini Sob ya Jadi bisa nih Sob Gokil banget Sob ya Memutar ini channel Pokbete ini bisa Sob ya Gue exitin lagi Sob Nah coba gue exitin lagi Sob ya Coba no Disini gue exitin Sob ya Sorry Sob Salah gue Sob ya Di-exin seperti ini Nah Kan jadi bisa Sob ya Menonton Youtube Sob ya Di setobok DPPT2 ini Sob ya Murah yang murah ini Sob ya Gak norasul Sob ya Di pencariannya ini Sob ya Coba gue kemenuin lagi Sob ya Gue kemenuin lagi Seperti ini Dan coba disini gue akan nyari TikTok TikToknya apa Gak ada disini Sob ya Coba gue cariin lagi Sob ya Yang lainnya Mungkin takutnya disini Nyumput ini Sob ya TikToknya ini Coba Sob gue Cariin lagi ini Format video Disini udah Sob ya Belum ada Berarti disini semua Sob ya Nah disini ada Konfigurasi PPR ini Coba di IPTP ini IPTP ini Kayaknya ini Sob ya Untuk penambah siaran Saluran lebih banyak Disini Sob ya Belum ada Sob ya IPTP ini Ini langsung lari ke Tampilan TV terus Sob ya Setiap kali di exitin ini Gak satu-satu Jadi ini larinya nih Sob Jadi disini memang Gak ada Sob ya TikToknya ini Gak ada disini Sob ya Tuh adanya video online ini Hanya ini aja Sob Hanya Megogo sama ini Sob Sama Youtube aja Sob ya Dua ini disini Sob Untuk aplikasinya Gak itu Sob ya Mungkin ini belum Gue upgrade Sob ya Masih di The Poolnya Coba nanti gue upgrade dulu Sob ya Bisa keluar TikToknya Apa enggak Gak gitu Sob ya Oke Sob Segini ya video-nya gitu Sob ya Tutorial gitu Sob ya Cara menghubungkan Sob ya Setup dari DPPT2 ini Gak itu Sob ya Ke internet Gak itu Sob ya Bisa nonton Youtube Sob ya Bisa pencarian Gak norosolute Gak itu Sob ya Bisa muter Megogo juga Gak itu Sob ya Jadi caranya mudah banget Sob ya Jadi menggunakan Dogel WP ini gitu Sob ya Dan hotspot HP tentunya Sob ya Hotspot seluler Dari HP tentunya Bagi itu Sob ya Oke Sob Terima kasih ya Lo pada yang udah berkunjung Di channel POKMC ini Semoga video ini Sob ya Menambah wawasan kita bersama Bisa menghibur juga Bagi itu Sob ya Oke Sob Lo pada yang udah berkunjung Di channel POKMC ini Yang belum pada sapir Bisa perbulu Bagi itu Sob ya Biar pada gokil Bagi itu Sob ya Oke Sob Selamat jumpa lagi ya Di video gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh